Pemirsa meskipun tidak terjadi kelangkaan terhadap gas 3 kg bersubsidi di kota Kuala Tunggal, namun pembagian gas di pangkalan hampir selalu mengundang kericuhan dan masalah saat warga mengantri di setiap pangkalan yang ada di kota Kuala Tunggal. Pemilik pangkalan gas seringkali memberikan batasan waktu penjualan 1 hingga 2 jam saja. Hal ini pun memicu para pembeli berebut dan berdesakan satu sama lain. Tidak sedikit pembelian gas tersebut membuat emosi para pembeli. Hal ini seperti yang dialami Sandi, warga yang tinggal yang tak jauh dari pangkalan itu. Ia mengaku tidak mendapatkan kuota gas 3 kg bersubsidi tersebut karena begitu singkatnya pangkalan membagikan gas kepada warga yang mengantri. Dan bahkan tak jarang warga harus cek cok terlebih dahulu dengan petugas pangkalan agar bisa mendapatkan gas 3 kg bersubsidi. Carut-marut pendistribusian gas melon di sebagian pangkalan di Tanja Parat ini diketahui bukan dipijuk kelangkaan gas. Namun diduga banyaknya pembeli yang membeli di luar lingkungan keberadaan pangkalan sehingga sering terjadi kerumunan dan antrian panjang saat pangkalan menjual dan membagikan gas di depan pangkalan mereka. Becek, salah satu pengurus pangkalan yang mengatur pembagian dan penjualan gas 3 kg di pangkalan gas Yuneli yang berada di RT4 Jalan Bahagia Tanjung Jebong Barat mengaku pangkalannya menjual gas 3 kg ke masyarakat dengan kisaran harga Rp20.000 hingga Rp21.000 per tapung kepada para pelanggannya. Ia menjelaskan bahwa setiap pangkalan di Tanja Parat mendapatkan kuota 350 hingga 500 tapung untuk dibagikan kepada warga di lingkungan masing-masing. Dan seharusnya jatah itu sudah mencukupi untuk disalurkan ke warga yang tinggal di sekitar lingkungan tempat pangkalan berada. Artinya berapa? 10, karena 21. Pak, ini dari dua orang yang di wawancara jual 25 yuk. Bagaimana yuk? Apa? Mana orangnya?